PASAR KERANGGOT PASAR KERANGGOT PASAR KERANGGOT PASAR KERANGGOT PASAR KERANGGOT Harga jual beras di pasar keranggot Kota Cilogon terus mengalami kenaikan. Seperti terpantau pada Rabu 1 Februari di sejumlah kiosk beras pasar keranggot. Beras premium dan beras lokal yang biasa dijual Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram kini naik menjadi Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras jenis IR yang biasa dijual Rp13.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara itu, beras bulog jenis premium dijual seharga Rp9.400 per kilogram. Seorang pedagang nasi goreng UUN mengaku kenaikan harga beras terjadi sejak bulan November lalu. Namun kini kenaikannya semakin terasa. Nasi goreng. Untuk harga beras sekarang berapa? Rp17.000. Rp17.000 itu jenis apa? Jenis beras yang agak pernah. Sebelumnya Rp12.000, Rp13.000, sekarang Rp17.000. Sudah sebulan biasanya Rp10.000, Rp12.000. Sekarang beras pada naik, ada yang Rp14.000. Ya premium naik, lokal naik. Kalau premium dari berapa ke berapa naiknya? Dari tinggi Rp12.000 sampai Rp13.000. Rp13.000 lagi lonjat Rp17.000 per kilogramnya. Kepala UPTD Pasar Keranggot, Dhani Rahmat, menjelaskan kenaikan harga beras terjadi sejak November lalu jelang perayaan Hari Besar Keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru serta perayaan Imlek. Dan kini, harga beras kembali mengalami kenaikan dipengaruhi tingginya permintaan terutama menjelang bulan puasa. Dia menambahkan, pasokan beras di kota Cilegon dipastikan aman karena selama ini mendapat suplai dari luar daerah seperti Provinsi Lampung dan Jawa Tengah, juga Kabupaten Karawang. Selain itu, pasokan beras juga didatangkan dari Kabupaten Pandeklang dan Serang. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Bawartakan.